Sekarang kita ke Yogyakarta. Yes, masih soal satwa. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta melepaskan kembali dua burung ke alam liar. Satu jenis burung elang ular bido, dan satu lagi alap-alap sapi. Lokasinya di kawasan Bukit Menoreh, Desa Jatimulyo, Kabupaten Kulon Perogok. Dua satwa ini hasil sitaan dari warga yang pernah memelihara. Karena melalui lembaga konservasi ini sudah dilakukan proses rehabilitasi, jadi kedua elang ini hasil dari serahan warga. Yang tadi sudah disampaikan tahun 2013 dan 2014. Dan pada hari ini siap untuk kita lepas liarkan. Itu dia, proses rehabilitasi dua burung ini bukan waktu sebentar. Elang ular bido sebelum dilepas liar menjalani rehabilitasi sampai 4 tahun. Sementara alap-alap sapi, 3 tahun harus dikembalikan nalurinya agar bisa bertahan di alam liar. Untuk kepentingan penelitian, dua burung ini dibeli alat pendeteksi untuk memantau kehidupannya di alam liar. Berdikat sebagai satwa liar, harusnya memang hidup di alam liar. Tempat hidup, dicari makan secara alami. Pastinya manusia jangan merusak pola kehidupannya. Kan kalau populasinya menyusut, manusia juga yang merasakan ruginya.